Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah menegaskan bahwa untuk mewujudkan visi pemerintahan yang adil, bersih, dan melayani pemerintah Aceh sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Hal tersebut disampaikan oleh PLT Gubernur dalam sambutannya usai mengambil sumpah dan melantik Kepala Perwakilan Aceh Acara yang juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada pemerintah, kabupaten, maupun kota yang telah mencapai level 3 maturitas sistem pengendalian intern pemerintah dan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah itu dipusatkan di Ruang Serbangunan Setda Aceh, Jumat 14 Februari 2020 Saya optimis, Kepala BPKP Aceh yang baru dapat mendukung terwujudnya harapan ini Karena itu, kerjasama BPKP dengan seluruh pemerintahan di Aceh hendaknya dapat ditingkatkan sesuai kewenangan masing-masing agar visi pemerintahan yang adil, bersih, dan melayani dapat kita wujudkan di bumi seram di Mekah ini, Ujar Nova BPKP Perwakilan Aceh telah menjalankan tugasnya dengan baik Setidaknya ada beberapa parameter yang menunjukkan hal tersebut Saya doakan, semoga ke depan akan lebih baik lagi dan prestasi-prestasi yang memang terukur akan diraih oleh BPKP utamanya BPKP Perwakilan Aceh Atas nama seluruh jajaran pemerintahan di Aceh saya mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Indra Khairajaya selaku Kepala BPKP Aceh yang baru dan kepada Bapak Ikhwan Mulyawan selaku Kepala BPKP Aceh periode sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdiannya yang telah diberikan selama ini lanjut Nova Berkaitan dengan kinerja, PLT Gubernur mengaku bangga karena BPKP Perwakilan Aceh telah menjalankan tugasnya dengan baik Ada beberapa parameter yang menjadi ukuran kinerja tersebut yaitu pembinaan yang dilakukan BPKP Aceh telah menghasilkan sejumlah prestasi membanggakan antara lain banyaknya Pemda yang mendapat predikat WTP bahkan untuk pemerintah Aceh predikat itu telah diraih 4 tahun berturut-turut terima kasih